Sekarang itu banyak Kiai Sentral yang tidak punya ustad atau Kiai Binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan. Banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung perdalamannya diserang aliran singa aneh-aneh. Karena ini tidak punya putusan untuk meluruskan ahli sunnah. Harusnya tidak seperti itu. Jadi ada Rasul Sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggapnya niru Nabi Sintan, Isa. Kayak Rasulullah juga begitu. Beliau di Medina, tapi Saidina Ali, Muad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Muad, Abu Musa al-Asari, Saidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru walatu'naffiru. Apa? Yasiru walatu'asiru. Basyiru walatu'naffiru. Itu yang mau di daerahnya, gampang juga. Saya mau di daerah kan juga di daerah. Tapi ada yang ada ilmu yang ada di podium. Pada ganti, bergeraknya belum juta. Bersama sistemnya belum juta. Lalu ada yang ada ilmu yang jelas manfaatnya. Apa biaya ini? Aku mulai jalanan, tidak ada yang saya buat. Bawa acara ini. Tapi ilmu tidak gampang. Ada yang ada ilmu yang sangat repot. Tapi orang tidak nyindir. Dia tidak salah. Kalau tidak bisa tersinggung. Ada yang ada yang ada. tapi tidak menghati siar bagaimana? tapi juga menghati ngaji menghati ngaji saya berkali-kali ngaji seperti ini karena ajarannya yasiru wala tuasiru, tidak gampang tidak gampang, orang lainnya gampang kita juga gampang masyarakatnya juga gampang yang penting orang dosa yang penting buat anda apa? jadi ngaji ngaji kadang-kadang sohabatnya sudah turun kadang-kadang nabi tidak keseluruhan sampai menghati ini aku contohnya, ada sholawatan di nyak kubu sebelah, mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kalau dikatakan hadisnya mulai repot kebih tapi kalau ada orang muni nabi kalau dikatakan sohabatnya itu keliru dikatakan sohabatnya nabi tapi aku raroah, itu pujian Taurah ya raroah aku raroah ada hadisnya nggak padahal dikatakan hadisnya ada yang ada yang berbeda dikatakan sohabatnya yang jelas sohabat itu nah gara-gara yang dikatakan itu itu keturun orang-orang yang dikatakan itu keturun mulanya ada yang dikatakan dongannya itu ngaji, bismikah Allahumma ahiyah bismikah itu dongannya ngaji orang yang dikatakan, dongannya itu yang dikatakan yang dikatakan itu yang dikatakan itu yang dikatakan itu bismikah Allahumma ahiyah bismikah yang dikatakan itu tapi ini kisahnya ada orang alim yang berbicara ngomong-ngomong protes Pak Yahya, saya ini orang alim banyak apal hadis gimana? tidur pengajian itu sunat wah kaget kayaknya woi, orang alim tenan orang alim tenan orang yang protes itu orang alim yang protes itu orang alim dia tawar lagi tapi ini pinter protes kenapa kok sunat? kata Pak Kiyai pengajian itu pertamanan surga dimana-mana pertamanan bikin orang ngantul wah kayaknya Kiyai tidak merupakan pengajian datanglah ke pertamanan surga dimana-mana orang di pertamanan itu ngantuk ngantuk makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga tapi orang untuk ilmu jenis itu jadi makanya kalau kita jadi kiyai saya saya ilmu cukup untuk menganalisis itu jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu kalau terang itu jadi Rasul itu semuanya di pusat kota makanya ada Litung Tiro ya semua Rasul itu di pusat kota nabi tapi ini dikirimkan santri-santrinya sehingga kita kenal misalnya Sunan Bunang punya utusan Shanti Jogo Jogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja Menawa tapi tapi Menawa ada Jogja terus Mbak Sunan Bunang punya murid Mbak Soleh yang sampai Sarang itu mulai dulu sehingga saya termasuk orang yang bapak saya itu bapak saya kandung itu hidupnya itu paling dua kilo dari makom nyabah Sunan Ampel Mbak Ibrahim Asmarokonti ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya namanya Ibrahim Asmarokonti Mbak Sarapi Asmarokonti terus ini punya bapak namanya Jumadil itu di Mojokerto karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Jempo Jempo itu ke Thailand apa yang apa Kambuja Kambuja tapi sejati ini kalau tidak Kambuja ya Thailand atau kubu sebelah teman redaksi ini daerah sebelah maksudnya daerah sebelah wangil orang-orang sufi wangil mereka terjustifikasi penting tidak paham wawaku alam kacau gaya ini sopan tapi itu pelimparan tanggung jawab dugaannya para sejarawan saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan matem-matem orang-orang yang nulis buku profesi biasanya rapat dipaham orang-orang yang nulis itu profesi pintu royalti orang-orang yang kaya itu paham sejarah tapi mau nulis seperti di raya kelas ini nulis itu orang-orang yang nulis orang-orang yang nulis orang-orang paham seperti itu penting seneng kaya itu makamnya penting seneng yai nah keyakinannya banyak kaya itu sunan ampel itu lahirnya di cempa jadi dibawa ke tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri cempa karena tuban itu pelabuhan kan dulu kan gak ada akses kecuali apa pelabuhan maka turun di tuban ya di desanya bapak saya makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah nah maksudnya intisab entah intisab gen maupun intisab belajar intisab ada dua ada gen ada apa belajar intisab nasab maupun intisab sab ini penting secara utara hingga orang yang tidak nasab pun untuk Barokai Wanjirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kulu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal yama illa nasabi wa sababin jadi orang yang gagal nasab ini ini bisa intisab nabi lewat nasab sebab jadi itu warosadul ilm jadi saya sekali rahalim ya khabib 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 pecinta penggemar khabib 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 secara logika masuk akal kalau baju mas delgubro itu mahkomnya di mojokerto karena untuk mencari pusat kota paham ya jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal paham singgah dituban karena pelabuhan milih mojokerto karena pusat kota karena semua nabi itu kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan itu utusan minimal dua karena biar ada temannya orang koncong rumpi koncong rembukan nah dua ini kemudian ditambahkan satu fa'asjasna bisali terus sunnah keempat biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ dalam konteks ini Habib Anak disebut wajah min aqsal madinati rojuluyas jadi polanya Allah ini akan terulang terus kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu nah ini yang awal satu dua yang menerima kamu insya Allah awal dari kebaikan segalanya asal kamu sabar dan itu harus dilatih dimulainya dari mana ya dakwah ilam wah walillah tapi kalau motifnya sudah uang akhirnya kita repot daerah ini prospek karena mengerti HE daerah ini raprospek orang-orang akhirnya yang raprospek sudah banyak sugian di ritual yang kejauhan yang caroh di jauhi bareng diserang kubu sebelah ini bengok bengok gak kelakuan itu apa-apa paham ya jadi kita ini sudah salah kapra jadi dakwah ini daerah prospek prospek ekonomi maksudnya tapi orang-orang dalam dakwah ini daerah bengok lalu kalau tidak ada cerita ini ini demi kebenaran kalau tidak di pasuruan itu ada desa namanya cowok itu dulu bapak kesana itu pakai truck power truck power truck power itu kampung siturian abangan ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafitnya terbanyak hafitnya itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafit terbanyak termasuk terbanyak itu di situ itu dulu bapak kesitu tempat truck power karena truck power semuanya saya masih ingat kecilnya dijak ke sana terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu sekarang saya teruskan saya masih dakwah di sana kadang ya ada cuan ke saya terus keren karena ini kolongan saya ini harap perlu tidak ceritakan saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tidak bina karena tadi ada yang di sentral misalnya saya di Jogja gini namanya sentral kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa bina dan itu cukup delegasi karena kalau kainya induk ikut nguyur ini kono engkau terus kainya kosong kadang itu itu bayuannya ada binaan ya rapapa kalah tapi kadang itu binaannya rakasil tapi bayuannya gak silahkan semacam-macam kita tidak usah protes kalau tidak protes Ustadz juga manusia jawabnya yang mengenai Ustadz juga manusia intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi makanya Rasulullah ketika sugen apa itu Nabi jelaskan pada akhirnya di mana Medina kan anggap saja Medina itu ya Umilkuro tentu Umilkuro pertama itu Mekah terus kampung kedua Nabi itu di Medina saya beri contoh ya Atab bin Ustadz diutus di ada yang baca Asid diutus di Mekah Ali Abu Musa al-Asari kemudian siapa tadi Muad itu diutus kemana Yaman terus beberapa sohabat diutus ke Etopia ke Habasah itu malah banyak sekali termasuk si Dina Usman banyak paling banyak itu yang delegasi kemana Habasah tapi ada yang ceritanya itu pasnya gak Etopia sekarang sudah jadi negara sendiri Eritrea atau apa namanya tapi ya masih wilayah apa Etopia sekarang ada kampung yang jen dulu sohabat di situ namanya kalau gak salah Eritrea tapi ya daerahnya mana Etopia terus ada beberapa sohabat yang zaman itu sudah ke Sam Syria ke makanya Sam misalnya Syria, Lebanon, Jordan, Palestina jadi dulu Nabi itu gak gak berhenti ngirimkan delegasi dan 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 delegasi ini Nabi kalau ditanya lalu lalu ketika saya gak dekat jenengan kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa kata Nabi ya kamu panduannya ya kita buah kalau enggak kalau enggak tidak al-kikil asbah bil asbah wa nazir bin nazir ya mirip-miripkan yang mirip ya mirip yang mirip yang mirip sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya al-asbah wa nazir jadi cari kemiripannya apa misalnya begini rungok nontonan hukum itu kan mesti ada master ya kalau kamu menjadi pakar fakih itu hukum itu mesti ada master master ini kemudian menelurkan furuk nah furuk ini kalau dalam fakih disebut hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini misalnya begini rungok nawas tak latih halifah ini kan sawal-sawal kan ini sederamangan nah ini romantan goblok kan alasannya ramangan dan adanya itu ya alasannya aslinya ya asli cuma kan dialasan sawal kan ini semangat rungok nawas misalnya hukum begini tawarai kok ketara kayak pintar bergaku berharap kayak pintar ada uangnya itu jimak bojo di bulan romantan rino kenapa? rino hukumnya jimak bojo di bulan romantan hukumnya batal lah batal pintar 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 kemudian jimak bojo di bulan romantan itu hukumannya berat yaitu kafarohnya selain kodok harus merdekakan kuda atau puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin satu miskin itu orang satu mud pokoknya berat hukumannya disebut tidak kubur rungok nawas lalu menurut Imam Shafi'i menurut Imam Shafi'i pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jimak sehingga kalau kamu batal lewat makan ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jimak 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 tidak makan jimak jimak makan jimak 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 dianggap terlalu seru meskipun halal dianggap seru kurang saja reposo-poso batal demi jimak buju ini tentu ini contoh buju buju ini buju ini berpikiran sejak banyak sejak banyak siapa magari ini itu 그럼 Ya sedih sejak lembut 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 sebelum kamu ia MEM itu semua LI Нап Answer jika orang Arap memakai daging, itu memakai menduwan menduwan, timpe, apa ini? apa? yang tahu apa? gajam itu? tahu susur, terus apa? jadah, tirong, mesti apa? orang bisa dikiasi terus memakai menduwan, buju nelek, itu orang Arap kecelakaan itu itu baiklah orang Arap memakai daging, buju ini apa? saya tidak bisa dikiasi orang Arap, saya tidak bisa dikiasi posisi gelap halal jadi saya mencoba orang muda yang memakai menduwan, tahu susur, jadah saya tidak seret saja sahabat saya pertama memakai jadah, saya kaget saya itu kan Rodok Kiai Rodok Kiai itu tidak memakai saya lihat sangat mudah saya lihat kami bingung saya jadah tarat makan kelet kapi bagi dari Jogja saya tidak memakai saya tamat makan yang seperti itu saya tadi memakai Alhamdulillah harus kaget pertama kaget aneh di daerah saya lalu aneh saya lepas mereka jadah apa yang artinya jadah? iya sepatutnya jadah jadah terdak saja rasanya enak maksudnya jadah ketan saya lakukan terus harusnya, harusnya zaman hok ini sebahaya, tidak diterangkan detailnya kita tidak berlaku, kita tidak berlaku, kita berlaku ilmu baraka ini untuk baraka ulama-ulama yang munka bundut maupun yang menyebabkan sehingga dari Imam Shafi'i, Anjimak itu tidak makan, makan itu tidak nah oke, kita setuju, karena Anjimak itu dianggap terlalu serem kenapa? ya serem, misalnya seperti ini, saya mertamu saya ini ruhin terus makan segera kan normal, terus pahamit kenilai kamar ya, aku menjimak bujuku kurang aja, kamu ini kurang aja ya kurang aja tapi cara pikir Anjimak Malik, ini Madhab Maliki kenapa hukumannya seberat itu? kenapa hukumannya seberat itu? karena had ku hormati Ramadan, min khiri udrin syariyan melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udr yang syarihan sehingga kalau kamu makan mie atau makan satya atau makan jadah tanpa udr syarihan, tanpa sakit, maka hukumannya sama karena dianggap melecehkan Ramadan, tanpa udr syarihan Imam Malik cara berpikir, memangnya jimak bujus statusnya haram kan? enggak tidak zina jimak bujus status halal apa haram? halal bedanya apa dengan makan? ke jimak lo yang makan bedanya apa dalam hukum halalnya? sama kan? kenapa hukumannya berat? padahal jimak itu halal? karena had ku hormati Ramadan, min khiri udrin syarihan merusak kehormatan Ramadan tanpa udr syara sehingga dihukum seberat itu kalau gitu tidak harus jimak makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama paham ya? ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir, wal asbah bil asbah maka menjadi lazim dalam hukum fekeh ketika sesuatu disebut, itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias jadi orang malah ngerga ada sunnah nabi keliru sunnahnya mana? sunnah bahmu zaman nabi su, gengwus ada kias justru nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup kenapa tidak cukup? karena nabi yang pernah dilakukan nabi tentu jumlahnya terbatas mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias jadi orang-orang kias, kuduh sunnah maka untuk melawan seperti itu, jadi kuduh cangkamelek, gremlah-gremlah tapi cangkamelek itu rapih, lama kok cangkamelek malah itu tidak wakil loku, jadi pantes cangkamelek kalau dia murid, cangkamelek maksudnya kita pakai gimana hukumnya salaman setelah sholat? oh tidak ada tuntunannya bid'ah dari yang cita, kubu sebelah dari yang santri dari yang santri ya tidak usah dihukumi bid'ah biasa saja mana ada dihukum biasa saja ya pokoknya biasa saja alasannya apa? kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh tidak? boleh kamu setelah sholat kencing boleh tidak? boleh ke kamar mandi kencing boleh lalu nyalakan hp boleh nah kenapa kalau salaman tidak boleh? bedanya apa dengan nyalakan hp? pantes cangkamelek maksudnya akhirnya satu-satu satu-satu ya satu-satu saya harus pakai dua-duanya takut cara yang ini seperti pantes cangkamelek tapi kalau sakit ada yang ada argumentasi hukumnya ketemu pengirahan yang dibat yang pengirahan yang mutus karena ini itu pantes cangkamelek pantes cangkamelek yang pantes cangkamelek kalau pantes cangkamelek setelah sholat tiba-tiba yang memakai yang ingin salaman yang ingin salaman yang ingin salaman yang ingin salaman dari orang yang ingin salam tapi yang ingin salam itu saya ingin salam sementing yang ber sholat dan ber sholat Why sholat jadi dulu nabi itu malah yang ber sholat harus ngomong-ngomongan kita ke sunatannya memisah sholat farduh dan sholat tunat maka lakukan sesuatu diantaranya merubah tempat duduk atau menghentikan jadi dulu itu tidak terikat selamat menikmati selamat menikmati malah menikmati hukum tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang bar solat itu perintah pengeran ya sudah, ada yang pengeran lewat salaman ketemu orang mu'min ada yang caranya pengeran menunggu terus mengajak tasbe ada yang menganggut tasbe bitang tidak menganggut dari sini ya mungkin sementing ada yang bisa susahnya apa sih warasidik ilmiah sidik nah sekarang kita tidak berada seperti ini madzab maliki apa khambali apa shafi'i maka terus diputuskan kalau tidak ada sunnah rasul maka alhikin nadhir bin nadhir hukum semirip-mirip sekarang misalnya misalnya contohnya saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata ada seorang alumni penggane nabok ibu juni nabok itu kan dengan tangan nabok dalam bahasa jawa dengan tangan kan orang ini dilapuri kalau seorang ludzi mencunjukkan saya juga tidak berada menurutmu yang berada menurutmu dan itu berada nabok ibu ada yang tidak berada mereka tidak berada nabok dari yang haram nabok ibu saya tidak pernah nabok saya minta ya mereka nabok saya tidak nabok keempat orang buku ini berada saya tidak lupa itu berada hanya karena terjebak tekstual kenapa? tekstual berhubung nabuhi tidak nyaduhi kalau nabuhi haram nyaduhi haram itu terjebak tekstual coba kalau dia waras sedikit makna haram nabuhi itu menyakiti saya ulang lagi makna haram nabuhi itu maka nyaduhi juga sama, ngidoni juga sama, ngemberno nanti utang-utang sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu milih dicerdas ngono, terus ketakai sunah rasanya mana baru saja ya malah nak pengirahan ngendikan yang orang tua mau falatakullahumma uffin jangan katakan terus dia mendingin jiancuk bapak loh kok mending jiancuk kan tidak uffin waras itu orang mending-mending maka sebetulnya zaman nabuhi itu sudah ngendikan al-hikin nazir benar sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka jadi mulai dulu kias itu ada meskipun ya tentu jangan kebablasan yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan maka ini penting sekali ngaji para delegasinya rasul dulu dibekali gitu si idin ali ditanya terus kaedahnya bikin mudah bikin ceria jangan bikin susah bikin gembira jangan bikin susah sebuah kalau ngaji seneng kuyun perkara ini ada sumpah di rumah rai-raimu serai sumpah kalau ada sumpah di ngaji disumpah bisa, karena sumpah double stres malah ngeleng-ngelowang jadi tidak kuyun dan relax lali hutang sejenak mereka ada Nabi jelas beri berita gemi sebab itu ngaji Raffaamlah suarga seperti berita gemi, buat nanti orang sebab itu sumpah sebab itu sumpah aku ikhlas itu sumpah sebab itu berkata saya tidak mengakali saya mesti suarga asal ikhlas jadi saya ulang lagi kiyas itu tidak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu jumlahnya terbatas lalu sohabat tahu ini hukum ini ikut partai ini ini partai ini tahu karena al-hikin nazir bin nazir wal al-bah bil asbah ini Mamsiuti ngarang kitab al-asbah wal nazir jadi cari mirip-miripnya misalnya begini, beri contoh aku sholat begini ya Allahu Akbar kemudian ada setengah upo bukan sampai satu setitik cilik terus kelek itu kecelok makan apa kecelok keuntal cilik cilik kelek kecelok makan atau kecelok keuntal keuntal maka potensi tidak batal itu tinggi tapi tidak upo sitok dengan tangan berjumpa 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 terus berjumpa itu keuntal apa maka maka jadi akhirnya kita membedakan mana yang abdan mana yang sahabat hingga yang abdan meskipun kecil hukumnya makan kalau makan berarti membatalkan colak tapi ini bab tamu colak itu batal dengan makan tapi ini bab tamu tamu ini tidak makan tamu ini kasih makan terus berjumpa ini di bab sholat sudah makan namanya paham ini bab sholat yang berjumpa makan berjumpa 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 sama-sama istilahnya makan tapi orang akan tahu kontaknya makanya dibutuhkan kontekstualis muktadul hal bukan sedar tekstual nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual ya tidak bisa tapi ngajak goblok bareng karena kalau ngajak goblok yang berjumpa di mana Mbem Tafsir mengelola yang ditembah , tapi Mbem Tafsir tahu ini arti npk seperti ini seperti ini tidak selanjutnya hal seharga untuk di Indonesia Mbem Tafsir yang ada ini salahnya maka kita hanya mengambil Nabi untuk sholat, sholat itu sujud dengan Allah subhanahu maka yang penting itu sujud Nabi ketika sujud itu badui sejak ngisore aliyah, sejak ngisore bokong maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudus andure bako oke, tapi tentu itu contoh kondisi normal kalau misalnya orang sujud itu tingkat, tetap sah kalau misalnya sujud itu dari daerah-daerah ini, saya harap kalau misalnya sujud itu sujud itu bokong ya sudah, jenisnya darurat itu tidak kondisi normal selalu istisna dalam keadaan darurat makanya ketika Imam Buzalisa masih ingat betul umumatussar'i maksu sotun bimana kolahu ulama uddin wapalohi, tidak penderahani wang alim, itu alim ternan itu ibu-ibu, pokoknya sementing ngapal ya umumatussar'i maksu sotun bimana kolahu ulama uddin atau bimana kolaha ulama uddin samin sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna yang ulama itu tahu, istisna itu pengecewalian misalnya begini, saya ngomong begini menyekel bujuni wang haram itu jawab ya jawab ini, menyekel bujuni wang haram itu haram mutlak atau pengecewalian? haram mutlak kemudian kita ayuhkan tambah haram hal-hal haram tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama semua ulama menghentikan menyekel bujuni wang haram, haram besar ya selain haram, apa yang dibaca? ya haram plus apa yang dibaca? tapi misalnya terus berdasar pegangan itu kalau ada bucah ayu kelintir yang selokan terus buk baro kok buk baro tun? haram kus ya mati lah meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu itu pasti istisna paham ya? ad-darurat tu bihul maka harus kamu selamatkan lah anak beri selamat kalau iya iya ngeluai batas meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan haram melihat perempuan ada aturannya dan ada aturannya terimakit